Hai guys ketemu lagi YouTube channelnya Das NK jadi hari ini kita mau unboxing mainan yang Tunggu dulu kenalin dulu ini siapa namanya mbak balintang ini balintang itu sepupunya Keiko guys dari Banyuwangi sekarang kemarin bukan kemarin tadi keko habis dari mall ya terus keko beli sesuatu sama balintang balintang ini enggak akan ngomong ya guys karena melindungi orang pemalu terus mereka beli apa baca dong itu apa gelato belato apa-apa ya udah gelato surprise kita lihat kemasannya dulu kemasannya tuh kayak gitu coba mama lihat satu-satu ya ini yang punya nyambalintang jadi jadi disini tuh ada gambar-gambar pilihan-pilihan boneka yang di dalamnya kita nggak tahu ya di dalamnya itu kita dapat boneka yang kayak gimana kayak gini ini harganya 99.000 100.000 lah balintang pilihnya yang warna pink ini terus ini ini mereknya gelato kayak gini nanti bukannya satu-satu Oke sekarang yang punya keko lihat dulu punya keko tuh sama kayak gini sama sih keko bukan biru ini deh ini ini hijau ini hijau kali hijau ungu gitu hijau doska ya hijau doska bener sama ya udah sekarang buka dulu yang mana dulu nih dua-duanya bolehlah bareng lah coba ya barengnya kita buka teman-teman kita buka ya ya buka aja semuanya nah ini taro ada sisirnya ini sisirnya Wow dia lebih ini dia dapetnya apa aja jadi ini ini yang ini cuma kemasannya gitu ya teman-teman ini kemasannya tapi ada ada tempat kayak gininya nih jadi buat tempat marah ini ini dapet sisir nanti dulu bapak lintang jadi dapat apa aja aku dapat sisir yang I love you bukan I love you dong aku dapat sisirnya warna orange imbalintang lucu tuh kayak pohon gitu daun ya daun-daun tapi warna pink daun deh bukan cuma oke balintang coba dibuka ayo baik kita buka ya sini di atas ini ya Wow cute banget ya aku aku dapet yang warna ini guys rambutnya disini dong dek kan nggak kelihatan ke kamera kalau ke atas-atas wangi coba ini ada wanginya iya wanginya berarti sama dong kayak yang apa sih yang biasa itu kita buka di bawah guys disini guys jadi kelihatan waw aku jadi kayak film kartun-kartun itu ya kamu belum sempurna tuh dek lakukan waw lucu banget guys ini punya mba lintang jadi kalau yang model baru itu dia kayak bawahnya itu ada cupcake-nya es krim kalau yang oh iya sih karena ini kan jelato ya jelato gitu kan ke es krim ya kalau yang punyanya keiko yang sebelumnya itu bentuknya cupcake jadi dibawahnya sini nggak ada kayak penyangganya gini tuh lucu banget sumpah deh dan ini wangi enggak coba dicium deh Oh iya ini wangi lollipop lihatnya ke bawah deh ini kan enggak bikin Nah kalau punya keko yang ini temen-temen jadi kalau punya keko rambutnya warna oranye-oranye gitu keko juga punya dirumah warna apa ya lucu banget sih lucu banget ya pakai topi pakai topi tapi ya oh my god oh my god penyari nantang kan pink yang ketemu biru gini kalau punya keko tuh ini ketemu ungu eh lucu banget juga tahu lucu banget iya nih wangi banget yang wangi tuh bonekanya atau ininya atau tutupan ininya biasanya sih ini yang wangi kalau aku biasanya bawahnya Oh bawahnya yang wangi yang mau namanya ini siapa apa ya ini aja deh Mimi Mimi kalau putih Lintang mau nama ini apa Mbak Lintang tuh lagi malu guys udah gitu dia tadi behernya agak abu helnya agak copot jadi dia malu ngomongnya namanya Caca Mbak Lintang mau dinamain Caca namanya Caca ini namanya Lita Lita Oh my god dari mana itu namanya teman-teman namanya siapa ya Caca dan Lita Emang ada namanya Oh iya coba-coba ada enggak ada serinya enggak Oke nih kita cari ya kita lihat kek lintang tadi yang mana apa pingkan stroberi berarti kan ini stroberi kalau punya keko itu vanilla kalau nggak salah atasnya ungu nih punya keko itu vanilla atasnya ungu bawahnya agak biru gitu kalau yang ini stroberi punya nya ntar kita lihat namanya ya Oh iya ada namanya guys Oh iya ada namanya guys nih sebentar ya tadi ada suara Mbak Putri yang mana ditunjuk Mbak Lintang yang mana Mbak Lintang Oh ini punya Mbak Lintang ini teman-teman jadi roknya warnanya pink namanya Elena kalau punya keko Mbak Lintang pilihin dong punya keko mana kayaknya Rosi ya Rosi ya punya keko apa Kiara apa Kiara Rosi apa Kiara rambutnya apa Oh Kiara punya keko Oh iya enggak kan rambutnya warnanya kan itu kan iya punya keko namanya punya keko Kiara temen-temen iya punya keko nak Kiara punya keko Kiara Oh berarti ini udah ada namanya temen-temen yang ini Kiara tuh boleh koleksi deh yang ini Kiara yang ini Elena yang ini Elena ini boleh koleksi nih temen-temen lucu banget daripada LOL kayaknya mendingan ini Dede satu ini tuh lebih gede lebih terus kalau misalnya mau disimpen bisa ditutup gitu coba tutup sekarang tutup deh bener daripada LOL mendingan ini deh kalau misalnya di iya 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 juga misalnya kita cuma suka bukanya doang gede mah uh ini kita taruh dulu ya temen-temen kita kita menjadikan jadi cake bukan cake itu dek jelato tuh kayak es krim jelato ini kan namanya disebutnya jelato surprise jadi jelato tuh kayak sejenis es krim kalau yang biasa itu nah kalau disimpen nah kalau ini dibikin apa dibikin koleksi lucu karena dia bisa ditaruh gini kan tuh kan ditaruh gini tuh lucu tuh dan ada wanginya juga ini wanginya juga temen-temen kalau ini stroberi ya stroberi ih wangi banget ini stroberinya enak banget ini wanginya tuh ini tuh kalau diginiin nih ya tuh tuh aw dia tuh ini karena ini asal-asalan tempatnya jadi nah ini pinter banget sih mba lintang tuh ini wanginya stroberi banget punya keku wanginya apa vanila sih harusnya kok itu wanginya sih dek ininya lah yang karetnya kayak bau lelipop serbenet kok liat-liat dia kayak vanila ini kayak vanila wanginya ini kayak bau parfum iya itu kayak stroberi stroberi gitu ih sumpah mendingan ini sih daripada lol lol kan harganya 200-300 kan mendingan ini karena kalau lol itu terlalu kecil temen-temen jadi kalau untuk anak SD terus nge-review bukan nge-review maksudnya koleksi tuh kayak cepet hilang gitu kan maaf ya temen-temen ini mama lagi bener-bener gak konsen kan jadi kameranya gerak-gerak gitu terus agak-agak capek karena ini langsung di langsung nge-vlog ini iya kayak gitu keko dari tadi berusaha temen-temen balintang boleh bantuin keko tutup bisa udah oke yeay kalau ini kayaknya boleh dekoleksi karena harganya juga gak terlalu mahal sih bisa seratus ribu ya relatif lah mahal atau enggaknya oke oke update lebih besar dari lol jadi baguslah dan ininya amat sangat kuat ini kalau menurut mama ininya kuat nih tuh jadi dia materialnya itu bagus kayak kalau kayak lol bisa ditaruh di dalam ininya gak sih ditaruh di dalam telurnya bisa ya yang kecil bisa bisa sih bisa ditaruh cuma kan enggak lucu sih kayak kalau ini dipajang gitu di satu tempat di tempat-tempat penyimpanan itu bisa boleh bisa oke oke ya udah mam udah capek sih kayaknya udah dulu ya udah dulu ya oke jangan lupa jangan lupa like comment and subscribe bye-bye bye without you like